Al-Fatihah Al-Fatihah Hal semacam ini sebetulnya tidak perlu ditanggapi, karena akan mengakibatkan orang bodoh pun akan mentertawai kami. Mengapa demikian? Karena sangat jelas Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yaitu kotor jiwanya. Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kesimpulan dari ayat di atas menunjukkan bahwa orang di luar Islam adalah najis, sehingga mereka tidak boleh memasuki kota suci, baik Mekah ataupun Madinah. Sekarang mari kita lihat video berikut ini. Apakah para pemirsa sudah melihat dengan jelas, salah satu mantan Presiden Iran, yaitu Ahmad Dinejak, telah melakukan ibadah haji. Dan perbuatan beliau sekaligus membungkam mulut-mulut usil yang memiliki keilmuan dangkal dan akhlak yang sempit. Sehingga dengan berani mengatakan bahwa syiah bukan Islam, dan tidak takut akan pertanggung jawabannya di hadapan Allah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Ternyata salah satu mantan Presiden Iran, yaitu Hashemi Rafsanjani dan jamaahnya, telah melakukan ziarah ke kubur suci Rasulullah di Masjid Nabawi. Jika Ustadz Alim ini tidak mengetahui, kami jelaskan bahwa Masjid Nabawi berada di kota suci, Madinah. Beranika Ustadz Alim ini menyalahkan pemerintah setempat yang membiarkan orang-orang di luar Islam memasuki kota suci tersebut? Hal inilah yang tidak pernah kami dengar, karena mungkin ada sesuatu yang telah mereka jalin. Sekarang mari kita lihat video lain, yang mana orang-orang di luar Islam dalam pandangan Ustadz Alim tadi. Sejarah Alim tadi Sejarah Alim tadi selamat menikmati di dalam video tersebut tampak jelas beberapa orang dari kelompok imamiyah yang dilarang untuk menziarahi para imam di Baki jika memang mereka bukan Islam seharusnya diusir dari kota Madinah namun itu tidak dilakukannya sehingga kami sarankan kepada Ustadz Alim agar mengecam dan mengkritik keras pemerintah setempat untuk melarang kelompok syiah memasuki kota suci jangan hanya bisa teriak-teriak di hadapan jamaah namun tidak menemukan solusi kami akan berikan ayat Al-Quran yang nantinya semoga dapat menjadi renungan bagi Ustadz Alim dan yang sepaham dengannya Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 36 janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui sesungguhnya pendengaran, pengelihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggung jawabannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati